10 hal penyandang disabilitas menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama Sinovac dan Sinoparma di Kota Cimahi awal pekan kemarin. Dengan didampingi keluarga, para penyandang disabilitas mendapatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 22 penyandang disabilitas di Kelurahan Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, mengikuti vaksinasi COVID-19 di Puskesmas, Cimahi, Kota Cimahi dengan menggunakan vaksin Sinovac dan Sinoparm. Sebelum mendapatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19, para penyandang disabilitas melakukan pengecekan tensi darah dengan didampingi keluarga yang mengantar. Menurut Kelurah Ciberem, data awal penyandang disabilitas yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 di wilayah Ciberem sebanyak 22 orang. Namun data di lapangan terdapat 30 orang penyandang disabilitas. Pihak Kelurahan pun akan melakukan jemput bola untuk mempermudah penyandang disabilitas yang tidak datang ke lokasi vaksinasi dengan menyediakan kendaraan untuk menjemput dan mengantar penyandang disabilitas. Untuk disabilitas, jadi jumlah awal dari vaksinasi dari teman-teman Puskesmas atau dari dinas itu berjumlah 22 orang. Ternyata di lapangan kita temukan ada 30 orang dan ambilah yang datang sekarang sudah 18 orang. Nah nanti kita metodenya kita jemput bola. Jadi kita pakai kendaraan di Kelurahan untuk memfasilitasi jadi vaksin disini. Nanti teman-teman disabilitas kalau mau pulang ataupun nanti datang kita bisa polisi dengan kendaraan tersebut. Jadi ada sinergisitas lah dengan Puskesmas, dengan teman-teman yang ada di Kelurahan dan juga teman-teman yang lain dari 3 pilar. Untuk usia di bawah 18 tahun diberikan vaksin dari Sinovac. Sedangkan untuk 18 tahun ke atas, pihaknya memberikan vaksin Sinovac untuk disabilitas. Vaksinasi untuk disabilitas untuk kami Ciboreng bertempat memang di wilayah kami. Dan kami tempatnya di sini di Puskesmas Induk, Puskesmas Ciboreng. Untuk sasaran, kalau yang didapatkan dari dinas sosial itu sasarannya di atas 18 tahun. Setelah mendapatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19, para penyandang disabilitas pun mendapatkan paket dan snek yang diberikan pihak Kelurahan dan Puskesmas.